Saya dengan Muhammad Raditya Henderson, Residen Urologi Semester 5, izin menyampaikan Campbell Reading yang berjudul tentang Urologic Consideration in Pregnancy. Jadi, kenapa ini penting? Karena materi ini penting, karena seringkali kita dikonsulkan oleh sejawat TS of Gene terkait tindakan yang akan mereka lakukan, dan juga terkait keadaan-keadaan perubahan pada sistem urinarius yang dirasakan pada pasien-pasien obsesi dan ginekologi. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang ada di kehamilan dengan sistem urologi, kita harus membahas terlebih dahulu apa saja perubahan yang mungkin terjadi secara fisiologis pada kehamilan yang nantinya akan berkaitan dengan operasi urologi. Yang pertama, jadi suatu kehamilan itu membutuhkan suatu adaptasi yang ekstensif, yang luas, baik dari segi anatomi, fisiologi, maupun metabolisme dari seorang pasien yang sedang hamil. Kemampuan seorang urologis untuk dapat menilai apakah saja perubahan yang terjadi itu penting, karena ketika kita tahu apa perubahan yang terjadi, maka kita dapat mengidentifikasi kemungkinan patologi yang ada pada pasien. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi secara fisiologis pada pasien-pasien yang sedang hamil, atau perubahan yang mungkin ditemukan pada pasien-pasien yang sedang hamil, yaitu pertama dari sistem kardiofaskular, yang kedua dari sistem respiratorius, yang ketiga dari sistem hematologi, yang keempat dari bagian sistem urinarius itu sendiri, yaitu dari ginjal maupun traktus urinarius, yang kelima adalah kemistri atau kimiawi dari urin selama kehamilan, kemudian yang keenam adalah hematuria pada pasien-pasien yang sedang hamil. Yang pertama adalah perubahan dari sistema kardiofaskular. Jadi terdapat perubahan dari sistema kardiofaskular selama ibu tersebut hamil. Perubahan sistema kardiofaskular tersebut dimaksudkan atau bertujuan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi yang dibuktikan oleh ibu hamil dan juga fetus atau janin. Pada umumnya, ibu hamil itu mengalami kenaikan kardiak output sebesar 30-50% di atas baseline normalnya. Pada posisi supain, biasanya kardiak output pada pasien-pasien yang sedang hamil tersebut dapat menurun sebanyak 30% dibandingkan apabila ibu tersebut dalam posisi lateral. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya penekanan dari vena cava pada pasien tersebut. Next. Nah ini, jadi grafit uterus atau uterus yang sedang hamil itu dapat menurunkan venus return dari pasien tersebut yang disebabkan oleh penekanan dari inferior vena cava. Dan umumnya jarang sekali mungkin aorta juga dapat tertekan. Meskipun aorta jarang tertekan karena aorta memiliki dinding yang lebih tebal. Pada posisi supain, umumnya darah balik akan menurun sehingga menurunkan stroke volume yang akhirnya akan menurunkan juga kardiak output pada pasien tersebut. Yang umumnya dapat berujung pada yang didamakan supain hipotensif sindrom. Kemudian pencegahan terjadinya suatu supain hipotensif sindrom atau penurunan venus return atau kardiak output yang secara mendadak atau secara akut dapat dicegah dengan elevasi bagian kanan dari tubuh pasien yang sedang hamil. Jadi harus dicegah atau harus dikurangi posisi-posisi yang kemungkinan dalam posisi supain atau litotomi yang dia benar-benar 0 derajat atau landai. Jadi harus dimiringkan sekitar 15-20 derajat ke arah kiri sehingga yang kanan akan terangkat. Ini beberapa ilustrasinya. Jadi di Campbell disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang sedang hamil dan dia terindikasi untuk dilakukan operasi dari bagian urologi ini dia menyarankan untuk pasien ketika diposisikan litotomi atau supain harus dimiringkan sekitar 15-20 derajat ke arah kiri sehingga untuk mencegah penurunan kardiak output dari pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah perubahan secara sistem respiratorius di mana kita tahu bahwa pada ibu hamil akan terjadi peningkatan progres teron pada ibu hamil tersebut. Peningkatan progres teron pada ibu hamil dapat menyebabkan peningkatan diameter dari kardiotorak tikus yang akan meningkat sekitar 7 cm. Selain itu terdapat juga penekanan dari bawah atau dari grafit uterusnya tersebut yang akan meningkatkan elevasi dari diafragma setinggi 4 cm. Hal tersebut dapat menyebabkan yang namanya mechanical restriction yang mana dapat mengurangi total langkapasiti, expiratory reserve volume, dan residual volume. Umumnya implikasi klinis ini tidak secara langsung akan berimplikasi pada seorang urologis namun akan berimplikasi pada stadium anestesi atau pendekatan anestesi dari pasien tersebut sehingga dapat juga beberapa pengaruh terhadap operasi pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perubahan secara hematologis. Jadi pada pasien-pasien yang sedang hamil umumnya dapat memanifestasikan peningkatan 10 kali lipat beresiko terjadinya suatu thromboembolic disease selama kehamilan. Sehingga apabila pasien tersebut memang diindikasikan untuk dilakukan operasi harus waspada atau harus kita bersiap-siap terhadap peningkatan potential complication seperti yang pertama adalah aritmia, kemudian hipoksia, pulmonary hypertension, dan juga heart failure karena efek dari thromboembolicia itu sendiri. Dan thromboembolicia itu sendiri dapat berefek juga pada sistem-sistem saluran nervus pusat yang itu dapat berimbas berujung pada keadaan yang lebih buruk. Kemudian peningkatan white blood cell atau sel darah putih selama kehamilan ini umumnya dapat bermasalah juga. Kenapa dapat bermasalah? Karena kita akan sulit untuk mengidentifikasi apakah pasien ini mengalami infeksi atau tidak. Karena pada ibu hamil umumnya dapat terjadi peningkatan white blood cell yang mana bisa mencapai di atas angka 11.000. Sedangkan apabila kita mau mengidentifikasi pasien ini mengalami infeksi atau tidak umumnya di atas 11.000 kita kalau pada pasien normal bisa bilang ada suatu peningkatan leikositosi sehingga dapat menjadi penyulit juga. Next. Yang keempat adalah perubahan di sistem tractus urinarius dan juga ginjal. Pada ibu hamil umumnya dapat terjadi peningkatan glomerular filtration rate sebanyak 40% sampai 65%. Umumnya hal ini terjadi sekunder dari peningkatan renal blood flow tersebut. Karena adanya peningkatan glomerular filtration rate pada ginjal akhirnya yang terjadi adalah pembuangan ginjal akan meningkat secara tajam sehingga serum creatinin yang tadinya normalnya mungkin di angka 1,2 dia akan dipush untuk bisa keluar sehingga akan menurunkan angka serum creatinin hingga ke angka 0,8 normalnya pada ibu hamil. Kemudian yang kedua juga bisa terjadi pembesaran dari ginjal hampir sebesar sebanyak 1 cm. Hal ini dapat disebabkan karena adanya yang dinamakan physiological hydronefrosis atau pembesaran dari sistema pelvic vocalises ginjal yang bersifat fisiologi pada ibu hamil. Secara historical, jadi kapan sih kita sebut dia sebagai hydronefrosis yang bersifat fisiologis. Yang pertama adalah tidak adanya patologi pada traktus urinarius dan secara ukuran biasanya secara terminologi itu apabila terdapat dilatasi pada sistema pelvic vocalises yang ginjal sebelah kanan itu sebesar 15 mm dan yang sebelah kiri itu biasanya 5 mm. Namun umumnya pada pemeriksaan USG jarang banget yang bisa didepukan sampai dengan 15 mm. Umumnya kurang dari 10 mm. Next. Kemudian yang perubahan yang bisa terjadi pada renal dan urinary tract yang selanjutnya adalah tadi SPC dilation. Jadi SPC dilation itu kenapa sih bisa terjadi SPC dilation pada ibu-ibu hamil? Itu memiliki terjadi karena tadi peningkatan progreseron dari pasien. Peningkatan progreseron akan menyebabkan relaksasi dari otot halus pada pasien tersebut yang akhirnya akan menyebabkan dilatasi dari ureter maupun dari sistema pelvic vocalises ginjal. Selain itu yang kedua bisa juga terjadi karena adanya penangkatan dari uterus yang mengandung janin sehingga akan menekan traktus urinarius umumnya ureter baik di sebelah kanan dan sebelah kiri. Next. Biasanya dilatasi dari traktus urinarius itu terjadi pada trimester kedua. Jadi dimulai dari bulan kedua sampai memuncak di trimester kedua. Biasanya diameternya itu meningkat sebanyak 2 cm untuk ureter. Nah apabila kita menemukan suatu hidronefrosis pada ibu hamil tapi dia masih di trimester pertama atau masih bulan pertama nah ini kita mesti curiga. Karena kan janin belum membesar pada usia-usia demikian. Makanya apakah ada patologi yang mungkin mendasari kejadian tersebut. Nah itu kita mungkin dapat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya. Nah kemudian yang kedua apa sih komplikasi apa yang bisa terjadi dengan adanya dilatasi dari traktus urinarius tersebut. Sebagaimana kita ketahui apabila terjadi dilatasi pada sistema traktus urinarius baik itu ureter atau sistema pelfeucalises dia akan menyebabkan yang dinamakan urinary dead space. Urinary dead space itu dapat menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya bakteri bakteri di dalam traktus urinarius sehingga dapat menyebabkan peningkatan resiko pielonefritis. Dan biasanya hidronefrosis yang bersifat patologis pada ibu-ibu hamil ini sangat jarang sekali sehingga apabila kita temukan hidronefrosis pada ibu hamil kita betul-betul harus mengobservasi apakah ini bersifat patologis atau fisiologis. Ini adalah hidronefrosis fisiologis yang umumnya bersifat simptomatik. Jadi ada beberapa hidronefrosis pada ibu hamil ini yang bersifat simptomatik. Umumnya bisa disebabkan karena tadi satu infeksi, kedua memang karena pelebaran hidronefrosis yang sampai menyebabkan ambang rangsang nyeri terpacu atau yang ketiga bisa juga disebabkan karena adanya batu di traktus urinarius. Umumnya pada kasus-kasus tersebut pada ibu hamil apabila kita temukan adanya suatu patologi pada ibu tersebut, konservatif treatment itu yang dipilih pada ibu-ibu hamil. Kenapa konservatif treatment kita pilih? Karena pembiusan pada ibu-ibu hamil umumnya bisa memiliki komplikasi jangka panjang baik bagi ibu dan janin sehingga apabila operasi tersebut tidak termasuk ke dalam operasi yang benar-benar emergency harus kita lakukan sebaiknya bisa kita tunda. Kemudian konservatif treatment itu apa saja? Yang pertama adalah analgesik, yang kedua adalah positioning yaitu tadi kalau misalnya ibunya kita miringkan ke kiri biasanya cardiac outputnya akan lebih baik sehingga akan menyebabkan rangsang nyeri juga tidak terlalu terangsang. Kemudian yang ketiga adalah intravenous fluids. Kita harus mencukupi kebutuhan cairan dari ibu sehingga harapannya apabila terjadi infeksi pada sistema urinariusnya dapat terflush dengan baik atau bakteri-bakterinya dapat kita bantu untuk keluar dari bagian urinary dead space tersebut. Kemudian ada juga pada Campbell disebutkan ada tempat untuk dilakukan pemasangan ureteral stand pada pasien-pasien dengan hidronefrosis saat hamil. Namun umumnya pada penelitian yang sudah dilakukan tidak memperbaiki gejala pada ibu-ibu tersebut karena stand sendiri dapat menimbulkan yang namanya stand symptoms sehingga apabila tidak terlalu terindikasi tidak perlu dilakukan pemasangan stand. Dan biasanya apabila ibu hamil kita lakukan pemasangan stand maka sangat tinggi komplikasi bahwa stand tersebut dapat menimbulkan enkrustasi atau menimbulkan pembentukan batu baru di seluruh antraktus urinarius. Kenapa? Karena pasien-pasien ibu hamil ketika tadi yang sudah kita bicarakan bahwa GFR-nya meningkat. Ketika GFR meningkat maka filtrasi dari ginjal tersebut juga akan meningkat yang akan menyebabkan peningkatan-peningkatan substansi-substansi di dalam urin yang salah duanya adalah kalsium dan juga asam urat sehingga akan menimbulkan pembentukan batu yang baru yang justru lebih berbahaya bagi ibu hamil. Kemudian perubahan kemistri di dalam urin. Jadi ada beberapa hal-hal kimiawi yang dapat mengalami perubahan di dalam urin saat hamil. Yang pertama adalah glikosuria. Yang kedua adalah proteinuria dan albuminuria. Yang ketiga adalah kalsiuria. Hal ini biasanya kalau misalnya kita melakukan urinalis pada ibu hamil ini kita harus benar-benar lihat apabila terjadi perubahan tersebut apakah bersifat fisiologis atau tidak. Next. Kemudian yang keenam adalah hematuria pada kehamilan. Jadi hematuria yang bersifat mikroskopis ini sangat umum di alami oleh ibu hamil. Umumnya 20% pada ibu hamil ini mengalami hematuria saat kehamilan secara mikroskopis sebanyak 20%. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya kompresis dari eksternal yaitu dari grafit uterus tersebut yang menekan bagian posterior atau trigonum dari buli. Sehingga ketika terjadi penekatan tersebut maka vaskularisasi di bagian tersebut akan meningkat. Ketika vaskularisasi tersebut meningkat maka disebutkan bahwa dapat menyebabkan yang namanya mikroskopis hematuria pada bagian tersebut. Kemudian umumnya apabila terjadi hematuria yang gross atau makroskopis bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah infeksi. Kedua adalah urolitisasi seadanya batu pada saluran kemih. Yang ketiga adanya kelainan pada ginjal underlying renal disease. Yang keempat bisa juga disebabkan oleh medikasi. Kelima trauma. Kenapa bisa disebabkan oleh obstruksi maupun yang terakhir tumor. Pregnancy exclusive causes for hematuria. Jadi ada beberapa penyebab-penyebab eksklusif yang hanya terjadi pada ibu hamil apabila mengalami hematuria. Dan ini tidak mungkin terjadi pada pasien-pasien yang non-hamil. Yaitu adanya suatu preklampsia maupun placenta perkereta. Next. Ini adalah konsep pembedahan atau operasi pada ibu hamil. Next. Jadi dari asosiasi obstetric dan ginekologis di dunia ini mengeluarkan suatu statement atau suatu panduan atau operasi untuk ibu-ibu hamil. Jadi yang pertama adalah not currently used anesthetic agents have been shown to have teratogenic effects in humans when using standard concentration at any gestational age. Jadi pada ibu-ibu hamil tersebut, saat ini apabila dosis-dosis anesthetik digunakan sesuai kadarnya atau sesuai aturan yang sudah dilakukan, maka umumnya secara penelitian tidak terbukti memiliki efek teratogenik bagi janin. Kemudian yang kedua adalah fetal heart rate monitoring may assist in maternal positioning and cardiorespiratory management and may influence a decision to deliver the fetus. Jadi apabila kita setuju untuk melakukan operasi pada ibu hamil, maka kita harus juga menyiapkan tip multidisiplin, yaitu yang terdiri dari obsgen dan yang kedua dari pediatrik. Jadi kita disarankan apabila ada ibu hamil, lalu kita mau melakukan operasi urologis. Nah kita hanya melakukan operasi sendiri, itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah kita harus berkolaborasi dengan obsgen dan juga dengan pediatrik. Karena apabila saat dilakukan operasi, kemudian terjadi perubahan fetal heart rate, dan bisa saja dilakukan keputusan untuk melakukan terminasi kehamilan pada saat operasi itu juga, itu harus dapat dilakukan segera. Kemudian ini yang paling penting bagi seorang urologis untuk mengetahui tiga hal ini, yaitu a pregnant patient should never deny indicated surgery regardless of a trimester. Jadi apabila pasien tersebut memang terindikasi secara emergency untuk harus dilakukan operasi, maka berapapun trimesternya harus dilakukan operasi segera. Karena operasi-operasi apa yang dia harus dilakukan segera, yaitu operasi-operasi yang sifatnya mengancam jiwa. Kemudian yang kedua adalah elective surgery should be postponed until after delivery. Apabila operasi tersebut bersifat elective dan dapat ditunda, sebaiknya harus ditunda sampai dengan bayi tersebut sudah dilahirkan. Kemudian yang ketiga, apabila memungkinkan pasien yang terindikasi operasi namun tidak urgent, namun menimbulkan suatu simptom yang cukup mengganggu bagi ibu hamil tersebut, maka operasi dapat dilakukan pada trimester kedua paling aman. Ketika kontraksi preterm dan aborsi spontan itu paling jarang, yaitu pada trimester kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadi, surgery should be done at an institution with neonatal and pediatric service. Jadi apabila memang saat operasi terjadi perubahan fatal heart rate, harus dilakukan terminasi segera, maka ada layanan pediatrik yang tersedia di rumah sakit tersebut. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi di rumah sakit tipe D, tipe C, yang dia tidak memiliki fasilitas nicu. Jadi paling minimal harus memiliki fasilitas nicu dan pediatrik yang standby. An obstetric care provider with session delivery privilege should be readily available. Hampir sama juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi ketika kita melakukan operasi urologis ataupun operasi apapun tersebut, dari bagian-bagian lain, kita harus berkolaborasi dengan obstetrician dan juga penetration yang standby pada saat itu juga. Kemudian, a qualified individual should be readily available to interpret the fatal heart rate patterns when applicable. Jadi ketika dilakukan operasi, harus ada orang yang standby di ruang operasi tersebut yang dapat menilai perubahan fatal heart rate dari pasien. Next. Kemudian, urolithiasis infregnancy, batu saluran kemih pada kehamilan. Next. Jadi, renal colic yang disebabkan oleh batu ginjal pada kehamilan itu umumnya yang paling sering menyebabkan hospitalisasi pada pasien-pasien yang hamil. Nah, ini umumnya disebabkan oleh apa renal colic tersebut? Bisa, maksudnya dirawat-inap, kenapa sih? Pertama, karena terasa nyerinya yang hebat, sehingga membutuhkan anti nyeri intravena. Kemudian, mungkin dia mengalami suatu infeksi urinarius, sehingga membutuhkan intervensi segera dari pemberian antibiotik. Atau yang ketiga, mungkin juga terjadi obstruksi urinary tract, sehingga membutuhkan tindakan segera. Yang apabila tidak dilakukan tindakan segera, maka dapat menibukkan infeksi ataupun simptom yang memberat. Nah, umumnya rasa-rasa nyeri tersebut, infeksi, itu dapat meningkatkan suatu kehamilan atau delivery yang bersifat preterm. Dan juga bisa menimbulkan suatu tercetusnya preeklampsia, bisa juga placenta previa maupun ruptur membran yang bersifat preterm atau prematur. Namun, umumnya dari hasil penelitian, kejadian renal colic tersebut, kejadian dari suatu adanya batu di kehamilan, itu tidak ada efeknya secara signifikan, secara statistik pada bayi yang dilahirkan. Jadi, apabila seorang ibu hamil mengalami batu saluran kemi, kemudian anaknya dilahirkan, dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki batu saat hamil, itu untuk bayi berat lahir rendahnya, kemudian upger skornya, mortalitas perinatalnya, itu tidak berbanding, tidak signifikan dibandingkan dengan yang ibu-ibu dengan batu. Next. Yang terbentuk pada ibu hamil itu berjenis kalsium fosfat. Next. Ini adalah rekomendasi dari asosiasi obstetri dan ginekologis terkait imaging pada ibu hamil, yang salah satu yang membuat kesulitan apabila kita menemukan kecurigaan batu pada ibu hamil adalah imagingnya. Lalu, imaging apa yang bisa kita lakukan pada ibu-ibu hamil tersebut? Yang paling disarankan adalah USG. Kenapa USG? Karena USG yang dinilai paling aman untuk ibu hamil. Apabila USG tidak cukup baik untuk memvisualisasikan kelainan pada ibu hamil tersebut, maka yang kedua adalah MRI. Namun, masalahnya adalah MRI tidak dapat memvisualisasikan batu kalsium. Jadi, batu tersebut apabila kita lakukan MRI, suatu batu opak atau batu dense pada CT scan itu hanya dapat memvisualisasikan suatu gambaran feeling defect pada MRI. Sehingga, asosiasi obstetri dan ginekologi ini mencari cara bagaimana caranya biar kita bisa melakukan CT scan yang merupakan suatu gold standard pada beberapa keadaan untuk bisa dilakukan pada ibu hamil. Nah, ini jawabannya adalah kita bisa melakukan suatu pemeriksaan CT scan dengan low dose radiation exposure. Ini dinilai masih aman untuk ibu hamil dengan batas maksimum yaitu dosis 50. Nah, tapi untuk melakukan CT scan dengan low dose radiation exposure ini izin saya belum tahu dok apakah bisa dilakukan di Sarjito atau tidak. Next. Kemudian, ini 50-80% batu pada saluran kemih di ibu hamil ini umumnya akan keluar secara spontan apabila ditreatment secara konservatif yaitu hanya dengan hidrasis saja dan analgesik saja. Kemudian, pengobatan MET ini umumnya belum banyak diinvestigasi apakah efeknya signifikan atau tidak dengan pasien-pasien yang tidak diberikan pengobatan MET. Kemudian, surgical intervention. Ini umumnya diindikasikan untuk mengontrol rasa nyeri atau simptom pada pasien yang mana apabila analgesik tidak mempan dengan pemberian analgesik atau yang kedua adalah apabila obstruksi atau infeksinya tetap ada walaupun dengan pengobatan konservatif. Kemudian, bisa juga dilakukan yang namanya temporary management. Nah, temporary management ini adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir apabila kita betul-betul harus melakukan tindakan pada pasien tersebut. Ini umumnya dapat dilakukan pemasangan oratoral stand placement atau dengan percutaneous drainage, pemasangan nephrostomy jika memang terindikasi. Kemudian, yang terakhir di negara lain atau negara yang sudah maju, ini umumnya definitive therapy dengan URS pada pasien-pasien dengan trimester 2 ini mulai berkembang. Jadi, apabila ditemukan batu pada ibu-ibu hamil, umumnya mereka berani untuk melakukan URS. Tentunya dengan berkoordinasi dengan bagian anestesi. Kemudian, ini beberapa kelainan placenta yang dapat terjadi pada ibu-ibu hamil yang dapat berpengaruh ke sistem urinarius. Jadi, ini adalah kelainan placenta yang paling sering terjadi dan paling sering dikonsulkan ke bagian urologi, yaitu yang pertama adalah placenta akreta, yang kedua adalah placenta inkreta, dan yang ketiga adalah placenta perkreta. Placenta akreta adalah apabila placenta menempel pada uterus, tapi tidak menginfade, dia tidak menginfade ke dalam miometrium. Jadi, tidak masuk ke dalam miometrium. Kemudian, yang kedua, inkreta apabila korionic fili tersebut, dia menginfade dari miometrium. Nah, yang paling berbahaya untuk ibu-ibu hamil, terutama bagi urologi, itu apabila terjadi yang namanya placenta perkreta. Placenta perkreta ini apabila korionic fili tersebut sudah memporforasi dari keseluruhan tebal miometrium, dan sudah melewati serosa dari uterus, sehingga memungkinkan terjadinya penempelan ke organ sekitar, yaitu bisa menempel ke buli, kedua ke ureter, maupun ke rektum, sehingga perlu dilakukan tindakan dari bagian urologi untuk mengatasi hal tersebut. Umumnya, 25% pasien dengan placenta perkreta itu akan menunjukkan suatu gejala hematuria. Dan umumnya, pada negara-negara lain, ada beberapa urologis itu yang ketika sebelum dilakukan operasi oleh TS of Gene, dilakukan terlebih dahulu evaluasi sistoskopi. Kenapa perlu dilakukan evaluasi sistoskopi? Karena untuk melihat apakah placentanya sudah menginvate atau menginfiltrasi atau belum sampai dengan ke lumen dari bladder. Apabila memang belum menginvasi secara dalam, maka masih memiliki prognosis yang lebih baik. Kemudian, untuk diagnosisnya bisa dilakukan dengan USG, maupun dengan MRI. Umumnya dengan USG saja cukup. Dengan USG Doppler terutama. Tapi apabila memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan USG atau tidak begitu konklusif, maka kita bisa melakukan pemeriksaan MRI untuk menilai apakah adanya invasi ke bagian-bagian struktus urinarius. Jadi ketika kita sudah mendiagnosis bahwa ada suatu placenta per kereta pada pasien tersebut, maka suatu tim multidiscipline itu benar-benar harus dibentuk. Dan juga harus ada preoperatif planning oleh urologi, yang mana kita harus menentukan apakah pasien tersebut perlu dipasang UK atau tidak, perlu dipasang stand atau tidak, dan adanya kemungkinan injuri pada organ-organ tractus urinarius. Apabila memang ada kearah kemungkinan injuri ke tractus urinarius, maka kita perlu melakukan suatu planning untuk bladder preservation therapy. Terutama umumnya dilakukan paracelsis tektomi untuk mengangkat bagian buli yang sudah terinvasi oleh placenta tersebut. Terima kasih dokter presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.